Kepolisian sektor Pugung Kabupaten Tanggamus kemarin siang menangkap tiga pemuda yang terlibat kasus perkosaan. Ketiganya masing-masing berinisial IR, berusia 20 tahun, TL 21 tahun, dan AN 27 tahun. Ketiganya warga Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Tanggamus. Kapolsek Pugung Ibda Oktadevi mengatakan, tiga tersangka ini ditangkap dalam dua laporan berbeda terkait kasus pencabulan namun dengan korban yang sama. Korbannya merupakan seorang remaja putri berusia 17 tahun, tetangga para pelaku sendiri. Kejadian berawal saat korban meminta diantarkan pulang dari menonton acara pesta hiburan malam di lapangan desa. Saat itu korban justru diperkosa secara bergantian oleh tersangka AN dan TL di salah satu rumah tersangka. Ironisnya usai diperkosa kedua tersangka di lain hari menceritakan perbuatannya kerekannya IR. Kemudian korban kembali diperkosa setelah diancam, musibah pertamanya akan diceritakan kepada orang lain. Terima kasih telah menonton! Kasus perkosaan ini terbongkar setelah korban menceritakan nasib malangnya kepada keluarganya yang berakhir dengan dilaporkan ke polisi. Dari penangkapan ini polisi menyita merang bukti pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tiga tersangka perkosaan kepada anak di bawah umur ini terancam Undang-Undang Perlindungan Anak, Sanksi ancamannya 15 tahun kurungan penjara. Ari Susanto melaporkan dari Tanggabus